Dengan jumlah Paganusa, juta Paganusa yang cukup besar dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia, maka menjadi penting komunikasi dan kerjasama Paganusa dengan para stakeholder, khususnya misalnya dengan TNI Polri, kemudian Badan Intelijen, dan lain sebagainya. Seringkali kita berkoordinasi dalam banyak hal yang terkait pertahanan dan keamanan, apalagi isu-isu perbatasan karena kita juga punya Paganusa misalnya di Papua, di Nunukan, dan lain sebagainya. Ini selalu kita manfaatkan kondisi ini, situasi ini untuk bekerjasama dengan para stakeholder tadi. Sudah sering kita juga mendapatkan kepercayaan dari negara, dari pemerintah, misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita sudah berkali-kali ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili Indonesia, untuk mengenalkan pencak silat ini di banyak sekali negara di dunia ini.